Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di GIMTV Official Di video kali ini saya akan share ke kalian salah satu Google Camera dengan fitur terlengkap ya teman-teman Yaitu Google Camera Venom Ya di Google Camera Venom sini kalian bisa menemukan cukup banyak fitur di Viewfinder ya Termasuk fitur unggulan di GIM ini adalah mode manualnya Yaitu manual shutter speed yang bisa kalian atur mulai dari 1.000 detik sampai maksimal di 60 detik Yang tentunya buat kalian pecinta fotografi tentunya sangat berguna ya Untuk fitur ini bisa kalian gunakan untuk foto water drop Water splash dan juga untuk mode malam kalian bisa menggunakan long exposure Kemudian selain itu di GIM ini juga unggul untuk mode manual focusnya Terutama untuk mode makronya Jadi untuk mode makro di GIM ini saya acungi jempol ya teman-teman Kemudian selain unggul di mode manualnya GIM ini juga support cukup banyak fitur yang lain ya Termasuk untuk mode malam, photosphere yang secara otomatis bisa untuk foto tiny planet ya Kemudian ada bilik foto, gerak lambat dan AR sticker Selain itu yang saya suka lagi dari Gcam ini dia sudah support untuk Android 10 MIUI 12 ya teman-teman Karena banyak banget pengguna HP Xiaomi setelah melakukan update ke MIUI 12 Banyak Gcam yang tidak support Nah ini adalah salah satu Gcam yang support di Android 10 MIUI 12 ya Dan semua fitur work mulai dari pojok sini untuk lenspler sampai di mode lainnya semuanya work 100% Seperti apakah performa dari Gcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya ya teman-teman Namun sebelum itu terlebih dahulu disini akan saya uninstall Biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install Untuk APK nya disini sebesar 105,38 MB Oke untuk di deskripsi nanti akan saya sertakan 2 link ya teman-teman Yaitu untuk Android 9 dan juga untuk Android 10 atau Android Q Jadi untuk downloadnya disesuaikan dengan versi Android yang kalian pakai ya Oke sampai disini proses instalasinya sudah selesai Selanjutnya usahakan ketika kalian selesai install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu Dengan cara keluar Kemudian di Gcam nya sini tekan lama Selanjutnya pilih info APL Kemudian hapus data Hapus semua data dan oke Setelah itu buka lagi Gcam nya Kemudian ini izinkan semua Dan pertama kali Gcam ini masuk maka dia akan ada info seperti ini ya teman-teman Jadi S ini adalah Saber Kemudian NS adalah Alternative Config atau settingan kedua Kemudian AWB adalah Automatic Weight Balance Ini ya teman-teman Namun perlu kalian perhatikan adalah untuk Saber nya pastikan untuk di non-aktifkan ya Karena kebanyakan device itu ketika Saber nya diaktifkan maka dia akan post close Seperti itu Oke untuk pertama kali kita keluar dulu Kemudian kita clear ya Selanjutnya kita buka lagi Oke seperti ini ya teman-teman Jadi untuk Saber nya pastikan posisi off Kemudian termasuk keunggulan lagi dari Gcam ini adalah Dia sudah support config secara default Jadi kalian tidak perlu lagi download config nya satu persatu ya Karena disini dia sudah ada config secara bawaan Jadi ketika kalian menginstall APK ini Maka di dalamnya sudah include beberapa config Jadi kalian bisa langsung restore secara otomatis Nah seperti itu Atau tidak usah pakai config pun Dia sudah cukup oke sih Saya tadi sudah tes ya beberapa foto Untuk settingan standar bawaan Dia cukup oke ya Dan semua fitur juga berjalan dengan cukup lancar Mulai dari lens blur Kemudian panorama, potret, kamera, video ya Kemudian di fitur lainnya ada mode malam, photosphere Bahkan untuk photosphere nya dia sudah support secara otomatis Untuk foto tiny planet Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga Untuk foto tiny planet Oke semua fitur jalan ya di Gcam ini Dan yang perlu diperhatikan adalah Ini teman-teman untuk Saber nya Pastikan posisi off Nah seperti itu Oke Jadi untuk config nya disini cukup banyak Secara bawaan ya Ada Redmi Note 7 Ada Joker Kemudian ada Redmi Note 8 Namun disini saya tidak menggunakan config Saya pakai settingan standar saja Oke namun sebelum kita tes satu per satu fitur-fiturnya Terlebih dahulu coba kita lihat di menu setelan ya teman-teman Jadi untuk di menu setelannya dia ada disini ya Di menu lainnya Karena untuk based on Gcam ini adalah Gcam 61 atau Pixel 3 Oke teman-teman Di Gcam Venom ini pengaturannya cukup lengkap ya Di atas sendiri ada Venom setting Ada Pro Mode Kemudian Default setting Ada NS Button Kemudian ada di menu lanjutan sini cukup banyak ya Jadi ini untuk settingan standarnya cukup banyak disini Ini bisa kalian atur untuk base nya ya Untuk plate kameranya Saya pakai Pixel 3 XL ya Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke menu setelan Oke disini untuk default setting nya Ini untuk standarnya Ini saya off kan saja Correction net set nya saya pakai off Oke Kemudian di Gcam ini ada pengaturan untuk saturasi ya Jadi saturasinya disini bisa kalian atur sesuai selera Disini saya akan set ke 1,2 dan untuk shadow saturation nya ke 1,7 Oke Saya kira sudah cukup ya untuk pengaturannya Untuk pengaturan lanjutan silahkan kalian otak atik sendiri ya teman-teman Kemudian di video disini untuk stabilisasi nya jangan lupa dicentang ya Kemudian ini Oke sudah cukup Untuk pengaturannya seperti itu Dan untuk save config nya ada di folder Gcam config di memori internal Oke sudah cukup ya Sampai disini saja untuk pengaturannya Dan tadi saya sudah tes beberapa foto Hasilnya cukup lumayan memuaskan ya Mulai dari mode lens blur ya Untuk lens blur nya walk Kemudian untuk panorama nya juga walk Oke seperti ini Kemudian untuk mode portrait nya juga oke ya Di mode portrait sini seperti biasa ada retouch wajah juga Oke hasilnya cukup bagus Untuk mode portrait nya ya Kemudian di kamera sini Juga oke Termasuk yang saya suka adalah disini sudah ada untuk manual shutter speed ya Termasuk untuk seper seribu ini adalah shutter speed tercepatnya Dan bisa kalian gunakan untuk foto water drop atau water splash ya Nah nanti langsung kita praktekkan saja di luar Caranya untuk foto water drop kalian arahkan ke seper seribu ya teman-teman Seperti ini kalian arahkan ke seper seribu Kemudian kalian siapkan airnya ya percikan air atau botol ke dalam botol minuman juga bisa Langsung saja kita praktekkan Kita akan coba foto water drop ya Caranya di Untuk shutter speed nya kalian ubah ke paling cepat ya Yaitu super seribu detik Kemudian untuk Fokus nya pakai auto saja Langsung kita siapkan untuk airnya Seperti ini ya Oke langsung Kita lihat hasilnya Oke Oke kemudian selanjutnya di bawah ini ada untuk manual focus ya Yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai mode makro Nah untuk mode makronya jika kalian mengalami fokusnya gedip-gedip Maka tinggal di klik saja Jadi akan fokus Nah untuk foto makro Untuk foto makro dia harus dekat dengan objek ya teman-teman Kira-kira seginilah 10 cm Oke kira-kira 10 cm jaraknya Jangan dijauhkan Kalau jauh dia pasti blur ya Karena di kolom komentar itu banyak banget dari teman-teman yang belum paham Gimana caranya menggunakan mode makro ya Maka disini saya terangkan kembali Biar teman-teman Faham Oke seperti ini ya Untuk mode makronya Cukup bagus Kemudian untuk videonya Untuk videonya dia support 60 fps ya Selanjutnya untuk mode malamnya Seperti biasa Disini untuk pengaturan fokusnya Ada dekat dan fokus jauh ya Seperti itu Lalu kita berlanjut Ke photosphere Untuk photosphere nya disini Dia bisa auto tiny planet Nah seperti itu teman-teman Oke kemudian untuk gerak lambat juga walk ya Seperti ini gerak lambatnya Kemudian AR sticker ya Untuk AR sticker silahkan tutorialnya kalian cek di deskripsi ya Oke walk ya Oke teman-teman Semua fitur sudah kita tes ya Dan semuanya berjalan dengan lancar Intinya di Gcam ini sangat recommended Buat kalian yang suka foto-foto Seperti foto makro Kemudian foto water splash Water drop Gcam ini sangat recommended Dan untuk mode malam juga cukup oke ya Kemudian di mode malam Karena untuk mode malamnya ini Belum support untuk astrofotografi Kalian bisa menggunakan mode manual ya teman-teman Jadi menggunakan long exposure Dia bisa maksimal di 64 detik Nah ini bisa kalian gunakan untuk Foto long exposure ya teman-teman Termasuk untuk light trial Kemudian light painting dan juga astrofotografi Oke Saya kira jumpa Oke saya kira cukup Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh